Kita beralih ke krisis pemerintahan di Thailand. Presiden SBE desak Forum ASEAN untuk segera mengambil langkah demi kebaikan bangsa Thailand. Sementara otoritas militer Thailand berjanji akan segera membebaskan pejabat pemerintah yang ditahan, termasuk mantan Perdana Menteri Thailand, Yinglak Shinawath. Krisis politik selama tujuh bulan yang berakhir dengan kudeta militer di Thailand membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin. SBE mengimbau Forum ASEAN dan semua pihak di Thailand untuk segera mencari penyelesaian terbaik. Saya harus terang Indonesia prihatin karena kudeta militer itu bukanlah cara yang demokratis. Saya harus tegas jelaskan perang dalam hal ini. Meskipun sekali lagi itu masalah dalam penyelesaian Indonesia prihatin, Indonesia sungguh ingin agar nilai-nilai demokrasi kembali diperlakukan di Thailand. Sementara di ibu kota Thailand, Bangkok, kericuhan sempat pecah saat aparat gabungan militer dan polisi menghadang aksi demonstrasi masa yang berencana menggelar Long March. Masa mengutuk langkah kudeta yang dilakukan militer. Mereka menuntut pemerintahan Thailand segera dipulihkan. Akibat aksi ini, aparat gabungan memblokir sejumlah akses jalan utama di kawasan Monumen Victory di pusat kota Bangkok. Pihak militer Thailand juga berjanji akan segera membebaskan mantan Perdana Menteri, Yen Laksinawat, dan sejumlah pejabat negara serta pihak oposisi yang ditahan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi PERS Sabtu pagi. Pihak militer Thailand menahan Yen Laks dan sejumlah pejabat pemerintah serta pihak oposisi saat memanggil mereka dalam pertemuan Jumat lalu. Selain itu, pihak militer juga mengeluarkan larangan bepergian terhadap 154 orang, baik yang pro maupun anti-pemerintah. Sebelumnya, Yen Laks dilengsarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand 7 Mei lalu. Yen Laks lalu menunjuk pemerintah pengganti. Namun, masa anti-pemerintah tak terima dengan keputusan ini dan kembali melakukan aksi demo. Pihak militer lantas menetapkan darurat militer sejak 20 Mei lalu. Terkait krisis di Thailand untuk melindungi warga Indonesia, pihak KBRI Bangkok mengeluarkan surat edaran yang berisi imbawan. Diantaranya menjauhi lokasi demo, tidak meninggalkan rumah atau kediaman di malam hari dan tidak mengenakan atribut atau pakaian berwarna merah, kuning dan hitam. Jika diperlukan, warga Indonesia dapat menghubungi kedutaan di Bangkok atau menghubungi sejumlah nomor hotline yang disediakan, yaitu di 0929 031 103 atau 0929 951 595 dan 0929 951 596. Terima kasih. Terima kasih.